Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas video kali ini saya ada proyek proyeknya kiriman dari Mas Fitran yang ada di Semarang Mas Fitran mengirimkan panel interior mobilnya dan ini kita buka dulu dan ini adalah panel interior dari mobil Honda CR-V dan panelnya sendiri ada 4 buah panel di bagian pintu lalu satu di bagian laci dan satu panel di dashboard guys dan Mas Fitran request untuk dibuatkan motif brownwood atau motif serat kayu warna coklat guys Oke langsung kita kerjakan pertama kita amplas dulu ini medianya sebelum kita naik ke epoxy setelah proses pengamplasan selesai langsung saja kita epoxy dan setelah epoxy dikering kemudian kita amplas kembali epoxy nya guys dan setelah proses pengamplasan epoxy selesai langsung saja kita kasih warna coklat dan hasilnya seperti ini guys warna coklatnya dan sebenarnya saya ada sedikit miskomunikasi dengan Mas Fitran jadi ini warna coklatnya sebenarnya kurang tua dan sudah saya celup hasilnya seperti ini dan saya amplas kembali dikarenakan memang Mas Fitran kurang cocok dengan warna coklatnya karena kurang gelap kurang tua dan ada miskomunikasi juga dengan motif serat kayunya juga jadi saya ulang kembali setelah saya celup ini saya amplas kembali hasilnya seperti ini dan sekarang akan saya kasih warna coklat yang lebih gelap sesuai nah selanjutnya setelah warna coklatnya kering kita langsung ke proses pencelupan untuk motif serat kayunya ini dia soft jadi nggak terlalu tegas garis-garisnya dan warnanya dia hitam agak grey oke oke ini saya celup dulu semuanya semua panel satu persatu dan nanti baru terakhir kita finishing dengan clear guys selamat menikmati 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 nah ini dia teman-teman hasilnya sudah saya finishing clear dan ini clearnya juga sudah kering dan akan saya tunjukkan hasil detailnya satu persatu kalian bisa lihat sendiri kalau dari segi kekilapan clearnya juga sudah kilap lalu sudah mulus semuanya dan informasi bagi teman-teman juga jadi kalau mengerjakan panel mobil seperti ini kebanyakan yang nanya pasti estimasi pengerjaan berapa lama dan kebanyakan sih orang-orang mintanya jadinya cepat kalau di saya memang kalau cepat belum bisa karena memang saya ketika melakukan pencelupan panel interior mobil itu pasti saya benar-benar perhatikan untuk detailnya jadi saya pasti lebih memilih hasilnya detailnya bagus mulus dan rapi daripada cepat tapi hasilnya kurang maksimal guys jadi saya memilih lebih concern atau lebih fokus ke hasil akhir yang memuaskan detailnya rapi dan mulus daripada nanti kalau terburu-buru itu hasilnya biasa-biasa saja nah itu alasan saya kenapa kalau disuruh mengerjakan panel interior mobil cepat itu gak bisa karena ya itu tadi saya lebih mementingkan kualitas daripada kecepatan dan keduanya memang terkadang masih antri jadi garapan saya masih banyak atau masih ada dan memang masih antri oke itu sedikit cerita dari saya ketika saya mendapat garapan penjelupan internal mobil seperti ini ya kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi dan kalian sambil saya cerita kalian juga sambil lihat detail hasilnya satu persatu ini saya tunjukkan semuanya dan kalian bisa menilainya sendirilah bagaimana hasilnya dan menurut kalian bagaimana kalian bisa komentar kalau misalkan kurang suka gak apa-apa kalaupun suka dengan hasilnya kalian juga bisa like di videonya dan akhirnya project kali ini selesai ini sudah kering dan siap untuk saya packing lalu kemudian saya kirim balik ke mas fitran yang ada di semarang oke mudah-mudahan mas fitran suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada mas fitran dan mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati